Sungguh memalukan, dia gunakan anak-anak sebagai bentengnya Dia mengancam akan menghabisi nyawa mereka Kau sadarkan, mereka itu masih kecil Aku belum pernah melihatmu menangis seperti ini sebelumnya Ini pertama kalinya Pergilah, temukan mereka Pergi Jika terjadi apa-apa, maka aku akan Aku tidak akan bisa hidup lagi Kemana akan membawa mereka pergi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak pernah berdoa pada Tuhan sebelumnya. Aku tidak pernah meminta. Tapi hari ini... Ya Tuhan, tolong aku. Tolong kami dapatkan anak-anak kami kembali. Tolonglah. Aku tidak tahan melihat air matamu. Apa yang harus... Apa yang harus kau lakukan? Aku sudah bersumpah untuk bersamamu. Di saat baik ataupun di saat buruk. Kau jangan banyak berpikir, Priyo. Kau tidak punya waktu. Aku akan bertanggung jawab untuk itu semua. Kalau ada apa-apa pada anak-anak... Aku bahkan tidak bisa menangis. Aku bahkan tidak bisa menangis. Jadi... Kau mau... Ia... Kita harus bicara dengan ayahmu. Jangan pernah kembali sebelum menemukan lelakan. Dia sudah membuat kesepakatan. Dia pasti ada di Begus Sarai. Apakah kau mendengarku? Anak buah ayah belum bisa melacak lelakan. Sedang kondisi Imaya. Apapun yang kau pikirkan, aku rasa tidak mungkin, Mitiles. Artinya, ayah akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Punam. Dan bukannya keinginanku. Ayah mungkin tidak peduli lagi dengan mereka. Tapi aku peduli dengan anak-anakku. Tapi perluka tahu, mereka juga hidupku, Mitiles. Buatku tidak, ayah. Bagaimana mereka jadi hidupku kalau mereka tidak ada? Menantumu adalah... Maaf, maksudku adalah istriku. Istriku dalam kondisi buruk sekarang ini. Tapi ayah tidak khawatir. Ayah cuma khawatir tentang Punam. Apa itu adil, ayah? Ayah menghancurkan pernikahan lelakan. Hingga membuatnya gila. Dia membunuh semua orang yang ingin menikahi Punam. Apakah itu adil terhadap mereka? Ayah juga sudah memaksa putramu Priom ke pernikahan ini. Apakah itu juga adil, ayah? Ayah bisa mengorbankan anak-anakmu, tetapi aku tidak bisa. Ayah korbankan begitu banyak orang karena Punam. Ini bukan tentang Punam, Mitiles. Ini tentang yang benar dan yang salah. Aku akan mati. Tapi aku tidak akan pernah mendukung sesuatu yang salah. Mayat anak-anakku akan ada seiring waktu. Nanti jelaskan saja kepada mereka perbedaan antara benar dan salah. Tapi setidaknya, aku sebagai seorang ayah tidak bisa berlaku kejam seperti itu. Dan aku juga tidak bisa tidak adil kepada anak-anakku. Ayah, aku ini mampu. Aku dapat melindungi anak-anakku dan hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan. Dan dengar, kalau kita memiliki perbedaan pendapat tentang tanggung jawab terhadap anak-anak kita, kita tidak bisa di bawah atap yang sama, maka hubungan kita harus putus. Itu tidak akan dibutuhkan, Kami, Mitiles. Ayah, bukanlah keputusan bijak membuat bendungan ketika banjir sudah melanda kota kita. Kita harus menunggu sampai ketinggian airnya suruh lebih dulu. Tuhan, tolong jangan salah paham. Tapi aku tidak ingin keadilan dengan mengorbankan nyawa dua anak yang tidak bersalah. Apa kau tahu kondisi yang diajukan oleh Lakan? Dia ingin punam ditukar dengan dua anak. Apa kalian berdua siap untuk kesepakatan ini? Bendera merah sudah dikibarkan di rumah pulang Takur. Dia seperti yang menerima permintaanmu, Lakan Takur. Baiklah. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku ingin menemui ibu! Aku bilang lepaskan aku! Kakekku akan mengajarmu nanti. Hei, diam! Paman Lakan ada di sini. Paman, mereka sudah mengganggu kami. Untung Paman ada di sini. Tolong bawa kami pulang, Paman. Aku sudah bilang. Diam! Kau sangat menyayangi kami. Mengapa kau memarahi kami? Aku minta pada kalian berdua jangan banyak bicara. Sudah, diam! Apa semuanya sudah selesai? Bagus sekali. Ayo kita pergi. Hari ini pulang Takur akan menerima kekalahan. Karena dia telah mengambil punam dariku. Dan hari ini dia harus mengembalikannya padaku. Terima kasih sudah menonton!